Korban keracunan makanan hajatan di Nganjuk bertambah mencapai 45 orang. Mereka dirawat di dua tempat, yaitu 19 korban dirawat di RSUD Kertosono dan 26 korban di Puskesmas Kertosono. Total hingga selasa malam ada 45 orang yang dirawat di RSUD Kertosono dan Puskesmas Kertosono. PLT Kepala Dinas Nganjuk Heni Rohtanti terus melakukan permantauan dan melakukan pendataan terhadap data korban keracunan masal, makanan hajatan di Nganjuk. Heni mengatakan saat ini tim laboratorium telah mengambil beberapa sampel dari muntahan para korban. Hingga saat ini belum diketahui secara pasti penyebab keracunan warga. Pihaknya masih menunggu hasil pemeriksaan tim laboratorium dari sampel yang diambil. Sebelumnya, 18 warga Desa Banaran Kertosono Nganjuk dilarikan ke RSUD Kertosono. Mereka mengalami muntah dan diari. Warga diduga telah mengkonsumsi makanan hajatan yang digelar pada minggu lalu. Bahkan salah satu korban keracunan makanan hajatan itu meninggal dunia. Korban berusia 61 tahun dan sempat dirawat di RSUD Kertosono. Tim Liputan, CTV Sampai jumpa di video selanjutnya.